Intro Hai sahabat jam vlog, kembali lagi sama gue Antalisa Putra Nah, ada kejadian yang gak mengenakan di jam tank Jadi ikan botanago yang besar-besar dimakan sama hiu Jadi akhirnya, hari ini gue mau mencari Ikan-ikan yang lumayan besar atau tidak Sedang lah, untuk bisa kita taruh lagi di jam tank Fungsinya memang untuk mengontrol ekosistem Atau fungsinya untuk cemilan lah Jadi ada cemilan di tank itu Memang kan tipikal dia iseng kan kalau hiu Jadi kalau memang ditaruh dimakan ya sudah, yang penting Ketika dia makan, tidak menimbulkan amonia yang berlebihan Parameter air tidak rusak Selama dia buat makan sih ya, buat pertumbuhan dia sih gak masalah Jadi hari ini gue sudah di Jafarif Gue mau hunting ikan-ikan import Yang bisa gue taruh di jam tank Oke, ikan-ikan terus Sampai jumpa di video selanjutnya Halo 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 aja Halo Halo Karena memang kita hunting laut, jadi gue masih bawa ini Halo Halo Supaya Supaya Lebih Apa sih ini? Lebih birunya gak? Terlalu Ya, surprise warna biru lah Surprise warna birunya ya? Ya, biar warnanya balik lagi ke natural Apa? warna aslinya lah ya oke nah disini ada ikan hiu juga nih coba jemplok nih ikut jemplok ah enggak lah lu pionirnya lah kita mah tadinya malah ragu kita pelihara ikan laut karena diakini makanya kita gas nah ini dua ekor ya gua blacktip belum sebanyak lu belum sebesar lu hahaha tapi ini memang bisa besar banget sih ini ukuran berapa lu ini kayaknya 40-an ya nggak sampai ya emm tanknya tanknya tiga meter tiga meter kali satu kali satu kali satu gede banget sih ini paling bisa sampai setahun sampai dua tahun lagi kan disini ya ya mungkin setahun kalau kalau di fitnya sebanyak kalau misalnya sebanyak kayak antoni mungkin ya mungkin setahunan ya setahunan ya orang aja setahunan habisnya kita pindahkan ke jemplok boleh 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 tapi gua punya ikan deh kawin loh yuk bleh icah keren juga cetes lidnya nih gua udah nanti kalau nuler tuh itu buat kleinen nya dia serut kalau ini dia lebih ngelor dari dalem ya iya yang ini nih nah kalau hiu ini apa bambu spyak ya nah262 nylock nuler nelor Cuya ibac yang polos banget itu itu juga dia akan mel..? pemilik sebelumnya ih seru ya yah kita di sum filter rusak situernya busuk hoohh tapi di tempat gua belum melabat telur lagi sih tapi memang perawatannya susah gak sih? gua jujur kan gak pernah.. untuk telurnya? untuk telurnya katanya.. itu ditaruh doang gitu kan? cuma ditaruh doang cuma biasanya.. kita angkat dari.. tank sih, takutnya dimakan sama ikan lain kan? oh iya iya diganggu-ganggu atau apa biasa kita angkat nah, pemilik sebelumnya itu angkat taruh di salam.. malah busuk emang perlu lampu gitu juga ya? mungkin ya.. untuk bertumbuhannya oke jadi.. ini.. feedingnya mantep gak nih kalau sekecil ini? eee.. jujur gua belum terlalu lihat hahaha cuman kalo yang dikasih tau katanya.. udah bisa di feed udah bisa di feed cuman kalo misalnya.. mau cek ya nanti mungkin.. biar lu aja pakarnya.. tapi sensasi pelihara hiu itu beda tapi.. memang banyak banget hal yang harus diperhatikan sebelum kita pelihara hiu ya lu yang paling pertama tempat iya.. yang kedua equip ya.. wave-nya harus kencang sebenernya wave-nya harus kencang iya.. nah jadi kalo memang sahabat-sahabat Jephter udah kemarin.. lu di hiu dimana? lu buat tanknya dimana? nah hari ini.. kita ada di Jafarif.. bisa.. set up.. satu tank.. paket mungkin ya.. langsung.. langsung repuin aja langsung lah.. gua juga gak tau.. iya.. sotoy gua lah.. lanjut.. nah.. ini.. ada morai il disini.. sahabat Jem Vlog.. abis itu ada hiu bambu.. habis itu.. ada.. lionfish.. ini kira-kira lu nih.. iya.. karena waktu itu kita berbagi dengan koponto.. iya.. jadi tadinya lionfish buat di Jem Tank itu ada 3.. dan jarang banget katanya dapet yang besar.. iya.. jarang yang besar.. dapet yang besar.. akhirnya.. kita split kesini satu.. ini ya dia dari.. Antoni nih.. hehehe.. masih aman.. gampang banget survive dia ya kok.. gampang.. ini soalnya dulu kan ada ikan kromis kan.. oke.. ketok kan.. kayak dimakan dia semua tuh.. dimakan dia semua.. dalam satu hari.. dalam satu hari.. udah kayak vakum.. tapi.. tempat kita jauh lebih gede daripada ini.. ikannya.. kayaknya lumunya udah lebih gede deh.. iya.. lebih gede.. disini kuasa.. disini.. gede kurang.. hehehe.. bisa.. bisa.. bisa disini.. gudangnya.. hehehe.. nah.. jadi kita mau cobain kasih makan dulu.. sahabat Jem Vlog.. kita kasih makannya pake tangan gua.. hanya lo nggak tau.. hehehe.. ada apa.. ada makanannya ya.. yuk.. ini di.. siap.. kita feed dulu kan.. yoi.. nah.. sahabat Jem Vlog.. jadi gua mau kasih makan hari ini menggunakan tangan.. untuk ikan hiu.. pake tangan juga jepitnya.. hehehe.. gila kau.. jadi gua.. mesti.. ngambil.. ini ikan selar ya.. selar.. ikan selar.. ini.. ini.. ibet kali.. nah.. jadi begini.. ceritanya.. dan enaknya.. kita nggak usah manjat-manjat.. tinggal kasih.. sahabat Jem Vlog.. kita tungguin dulu.. sampai.. dia patroli.. setidaknya.. karena kan.. kalau dia udah punya insting mau makan tuh.. biasanya dia akan berenang jauh lebih cepat daripada biasanya.. untuk mempelajari.. medan dulu biasanya.. setelah.. 2-3 kali patroli.. sudah oke.. dianggap aman.. disantok.. bijinya.. nah.. begitu sahabat Jem Vlog.. jadi memang.. dia harus patroli dulu.. untuk ikan hiu.. kalau memang mau makan.. dia nggak mau mau makan.. jadi kalau misalkan.. blacktip menyerang manusia.. jarang.. karena.. biasanya dia patroli aja.. kita udah kabur.. boro-boro diserang.. biasanya kalau misalkan.. dia sangat terpaksa pun.. menggigit manusia.. karena memang nggak sengaja keinjek.. ya kalau kucing keinjek aja bisa cakar.. bro.. ini hiu loh.. top of predator.. iya nggak bro.. tau hucin ya.. nah.. entang.. dia belum patroli nih.. masih slow dia.. entang.. dia masih melambai-lambai.. belum.. jadi.. nggak hanya sekedar makan.. dia mau pelajari medan dulu.. supaya pada saat dia makan.. itu bukan bentuk dari penyerangan.. atau bentuk umpan.. gitu.. sahabat jemplok.. ini sotoy-sotoy gua sih.. ya nggak apa-apa.. gua juga nggak tau soalnya.. ya karena kan.. ini.. ini hasil gua pelihara sama ini.. karena setiap kali mau dikasih makan.. dia perlu.. kenceng dulu.. dia muter-muter dulu ya.. dia muter-muter dulu.. dia pelajarin.. nanti dia udah.. udah keliling-kelilingin.. nah.. dia salah tuh.. dia mau memang pelajari dulu.. nah.. kalau kayak begitu.. biasanya tangan kita yang kena.. maklum.. ini masih baby ya.. masih butuh tuntunan.. pakai tangan nih.. tuh.. gua pakai tangan tuh.. yang atas.. gua punya jahit lunjuk.. yang bawah jempol gua.. tuh.. anggapnya aja gitu.. nah.. ini.. kita lanjut lagi.. enak ya.. pelihara ini.. oke.. di rumah gua.. gua jarang kasih makan dra.. di sini gua yang umpanin.. iya kan.. oke.. nah.. sekarang kita masukkan lagi.. wah.. kerapu udah atas.. wah kerapu.. sini.. kalau takut.. lu.. nah.. kalau misalkan.. hiu malah kita samperin.. untuk dia kasih.. kita kasih dia makan.. malah dia menghindar.. kabur ya.. dia kabur.. karena dia beranggapan.. gak mungkin saya enak itu cara makan.. wuhuu.. wah ini sih beringas ini.. karena kalau.. nah hiu yang makannya digodekin begitu.. tandanya dia udah mau mulai kenyang.. dia mau.. mau ambil dikit aja makanannya.. oh gitu ya.. iya.. nyemil ya.. nyemil doang.. tapi itu sotonya gua doang.. iya.. 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 tapi memang di rumah gua begitu.. kalau memang dia sudah.. eh.. moray masuk.. ngijiri-jiriin makan gak? makan.. moray pasti makan.. moray pasti makan.. baru kali ini gua kasih moray il makan.. gua umpetin dulu sebentar.. biar gak kelap.. baru kali ini gua kasih moray il makan pake tangan.. iya dong.. iya.. 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 ini tangan.. kalau itu sih gigit beneran ton biasanya.. oh itu kenceng gigitnya.. iya.. giginya lurus.. giginya.. agak lumayan.. nah karena memang dia gigitannya kenceng.. kita kasih kepala agak keras.. harusnya juga tetep mau sih gua.. oke.. berarti badan gitu ceritanya ya.. emm.. mungkin masih baby.. tuh.. 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 kita pancing keluar dikit.. rempelan naik.. rempelan naik.. rempelan naik.. rempelan naik.. disantok sama hiu.. hahaha.. di rumah gua begitu.. jadi malu dia malu.. di rumah gua gitu.. dia udah keluar-keluar.. eh.. jatuh copot.. gak apa-apa.. boleh makan dia.. makan gak deh.. oh.. didatangin sama hiu bambu.. oh.. takut ya.. takut-takut dia.. oh.. kalau sama hiu.. takut ya.. tapi kalau memang dia saking lapar.. biasanya tetep luah.. tetep diajar ya.. iya.. itu hiu yang ini gak mau goyang ya.. hiu yang mana.. hiu bambu.. hiu bambu gak mau goyang gimana.. susah.. bisa gak.. oh.. dateng dia dateng.. terus digigit.. hahaha.. nanti kita lagi melihat pertarungan antara Mori Il dengan hiu bambu.. dan dipisahin sama Pani Toto.. iklan iklan.. hahaha.. dibisahin sama Pihiu Toto.. gak apa-apa.. jadi.. itu nanti buat cemilannya si hiu bambu.. nanti kalau belum dimakan juga.. aduh.. jadi kalau belum dimakan juga.. kita mesti ambil.. biar gak kotor ya.. ee.. parameter.. karena kamu punya nanti.. iya.. parameternya nanti bisa rusak.. iya.. karena memang em banyak yang ngomong ya.. iya kok ya.. ini praktis sih.. kalau gua kan cuman.. sepoin-sepoin doang.. katanya kalau misalkan.. makanan sisa.. atau ikan mati gak diangkat.. bisa merusak parameter air ya kok.. iya pasti dong.. iya.. 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 masih kekecilannya.. masih malu-malu.. masih gigi susu.. masih gigi.. belum pede gigitnya.. gitu.. rapu makan gak? rapu total-total biasanya gue.. kerjasama dengan.. kalau sniper itu kuat loh biasanya.. sniper itu gimana? sniper yang.. sniper.. sniper itu apa ya.. indonesianya ya.. sniper ya.. akat.. itu cepet banget makannya.. oh mangrove jack.. iya mangrove jack itu masuknya.. mg.. udah.. kita balik ke intinya.. ya.. kita balik ke intinya.. kita mau beli ikan.. jadi jangan.. per.. reduce dengan yang lain-lain.. jadi sekarang.. ujit gue mau lihat fish room.. atau enggak.. ruangan sombong lu ya.. ruangan sombong gua ya.. ruangan sombong.. jadi.. kalau misalkan disini tuh.. ada dibilangnya fish room.. proper banget ya tempat lu.. iya.. mudah-mudahan lebih proper lagi.. luar biasa.. iya.. wow.. oh.. udah ada fresh water juga sekarang lu.. dikit-dikit lah.. nanti kita lihat ya.. iya.. nanti kita lihat.. fresh water.. sekarang kita ke.. oh ini Wijaya Beta.. Wijaya Beta.. anggih.. Wijaya Beta.. Wijaya Beta.. ikannya.. betanya lagi enggak banyak.. betanya lagi enggak banyak.. iya.. nah disini kita mau.. dikeringin lagi.. nah.. apa yang mau lu pamerkan ke gua gua gua.. enggak ada.. oh enggak ada.. karena kemarin gua mau pamer sama Antonis bel.. gua berseran masuk ikan.. import gua mau nyombong.. oke.. tapi banyak yang habis.. jadi lebih sombong lagi gua.. lebih sombong lagi ya.. karena laku.. karena laku.. yaudah kita habisin lagi sekarang.. kita beli.. kita habisin semua.. yang paling mahal disini apa gua.. ya lebih sombong gua jadi.. hahaha.. oke.. yang lebih mahal ini apa gua.. eh.. yang lebih mahal.. yang paling mahal disini apa gua.. eh.. yang sementara.. paling mahal.. cuma yang di sana ya.. di sana.. ya.. paling ujung.. sementara yang buat ikan.. itu ikan apa gua.. namanya.. nama latinnya.. do.. do bluai.. do bluai.. kalau misalnya kita bilang.. scribble.. scribble angel fish.. oh ini.. warga angel.. warga angel dia.. ga usah ditanya.. udah ada harganya.. wui.. wui.. biasa aja bro.. ini.. XL.. XL.. ada XXL nya ga bro? belum.. oke.. nah ini yang unik.. sebenarnya.. targetnya kita.. sementara ini.. untuk lagi ngejar importnya.. oke.. karena bukan.. di Indonesia memang banyak ikan yang bagus.. siap.. tapi kita.. mau bawa yang.. memang jarang dibawa di Indonesia.. oke.. biar variasi.. biar variasinya ketemu.. nah contoh yang di atas.. itu.. salah satu.. favorit buat di luar.. oke.. dia dari.. Madagaskar.. Afrika.. namanya.. namanya.. jematus.. 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 panggilannya jemteng.. 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 jemteng bro.. wah.. jemteng lebih gede dong.. ini.. tapi jangan pake.. boot ya.. oh iya.. nah.. 2 tahun lalu uniknya.. ikan ini tuh sebenernya.. walaupun.. biasanya ketauannya itu dari Madagaskar.. siap.. tapi yang biasa ngexport dia tuh dari US.. dari US.. jadi dulu.. 2 tahun lalu.. sempet harga dia di angka 16 sampai 18 juta.. sekecil itu.. sekecil itu.. sekali sengdol sama hiu gua.. kelan 16 juta gua.. nah sekarang sih.. harga udah sedikit lebih turun.. oke.. jadi sekarang itu.. harganya sekitar di angka.. 6 jutaan lah.. resen minus.. itu gak sedikit sih turun.. iya.. karena sekarang.. Madagaskar SD udah bisa eksport worldwide.. oke.. jadi harganya.. lebih kompetitif.. lebih kompetitif.. nah jadi kalo disini dijualnya di.. sekitar 6 jutaan.. 6 jutaan.. nah ini.. ini.. baru expand atau memang lu sudah lama main sih? dulu pernah main.. dulu.. nah terus bangkrut.. hahaha.. dia lagi bisa bangkrut.. males aja deh.. gak gak gak.. dulu pas masih di.. Green Lake dulu.. kita udah main.. oke.. sebenernya jualan ikan eksotis itu kan gak kampang.. siap.. jadi.. dulu.. kenapa kita stop ikan laut.. karena yang import.. karena.. 2 kali shipment.. tewas.. 2 kali? 2 kali.. gak main-main ya.. resikonya udah main biota ya.. iya.. ruginya Fortuner itu.. ruginya Fortuner.. iya.. jadi abis itu kapok.. 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 ini sekarang udah hilang.. udah lupa kapoknya.. karena.. sistemnya dibenerin.. oh ini.. semua kan dibenerin.. jadi kemarin kan.. waktu lu dateng terakhir itu kan.. gua udah pernah bilang.. kita bakal main lagi.. tapi.. dulu belum pede lah.. masih banyak yang.. tetep ada error ya.. trial and error.. akhirnya kita ketemu udah dapet.. oke.. nah sekarang kondisi udah oke.. nah.. udah lebih confidence dah ya.. iya.. lebih confidence.. karena dapet pengalaman yang.. besar sebelumnya.. iya.. karena takutnya kejadian kayak gitu lagi.. nanti jadi.. nanti jadi.. jadi ruko aja.. kesian gua nantinya.. nah.. jadi kemarin itu gua sempet juga.. untuk di tank hightech gua.. yang dari javarif juga.. yang dibuat sama.. ko nico.. ko ponto.. dan tim.. itu.. waktu cyclingnya gua beli.. bintang laut pasir.. dari onlinenya javarif.. namanya apa gua tokopedia.. javarif 1.. javarif 1.. ini semua diupdate disana.. iya.. tapi di tokopedia lagi gabisa.. karena.. di tokopedia lagi diban banyak banget.. oke.. lalu.. sekarang beralih ke.. mostly sekarang ke.. whatsapp sih.. whatsapp ya.. whatsapp ya.. langsung whatsappnya.. di admin dulu kah.. atau.. di admin gua.. nanti nomornya mungkin gua kasih tau lu.. siap.. nanti bisa langsung hubungin kalo ada yang mau.. cari-cari ikan ini.. tapi.. lu gak main ikan besar gua.. eh.. angel besar tuh.. main.. kemarin kita udah masuk.. akiles ya.. dia SL.. apa tequila.. akiles.. akiles.. tuh.. mabok mulu.. jadi akiles.. sebenernya angel tuh.. kita akan masuk size besar selalu di angel sama trigger.. oke.. jadi.. setiap tempat kan yang bagus-bagus kan beda-beda.. siap.. ya nanti kita akan.. masukin yang.. eh.. best of the bestnya yang dari luar lah.. oke.. jadi yang size XL-XL itu namanya show kalo di kita.. itu apa? show.. show size.. jadi XL itu.. jadi kalo di laut.. kita ada S.. M.. ML.. XL.. show.. show size itu segini.. segini? wah ini memungkinkan banget untuk gua taro di jenteng.. iya.. nah begitu lah harga berapaan loh.. show itu tergantung.. tergantung.. ikannya.. ikannya.. kalo misalnya.. let's say yang paling ngelaku itu.. queen angel ataupun misalnya.. ee.. king.. king angel fish.. ya mungkin show size nya sekitar 9-10.. ada yang gold flakes sampai 20.. oke.. masih.. terjangkau ya.. iya kalo buat anak-anak air tawar.. anehnya.. laut itu murah sih.. iya.. iya kan ya.. maksudnya dibandingin arwana yang.. satu ekor.. miliaran.. ya bisa sampai kalo misalkan potensi.. iya.. dan prestasi.. masih murah.. kita paling mahal mungkin laut itu malah yang kecil sebenernya.. oh iya.. iya.. kayak gimana tuh? gak ada.. gak berani masuk.. karena.. yang kecil segini.. kentannya kok? iya.. dia giginya.. ee.. dikagetin mati gak? gak sih.. cuman dia begini gak? 400 juta.. 400? 400 gini.. segini kecil? iya.. namanya peppermint angel fish.. peppermint? iya.. nanti mungkin bisa cari di google.. oke.. nanti gua menunjukin peppermint.. angel fish.. untung gak ada.. kalo ada gua beli.. sayangnya kuniko gak ada.. gua bawa ya.. panik.. 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 gua bawa boleh.. ngantuk ke janteng.. rencana.. karena gak ada.. boleh gaya dong.. iya.. sayangnya peppermint gak ada.. gua mau beli tuh.. tapi memang gak ada yang gede-gede ya.. gak ada.. kita sementara lagi banyak abis.. yang gede-gede lu tuh gimana? di tengnya orang.. tengnya orang.. iya.. udah dibeli.. udah dibeli.. tadi cuma tanggal 24.. kita masuk lagi.. oh masuk lagi.. masuk lagi.. 24.. dateng aja nanti kita ada beberapa yang cukup oke.. ada yang king.. kita pepet terus ya.. iya.. kita pepet terus.. kita pepet terus.. jadi.. sekarang kita mau liat.. ini.. ini tank bulat tuh tadi ada yang gede-gede.. tadi gua liat.. ada naso-naso.. segala macem itu.. itu dijual juga.. ya buat lu boleh lah.. gak buat orang lain.. tapi hanya khusus jempol.. oh serius.. serius dong.. oh gak dijual buat orang.. enggak dong.. oh ide.. satu karamat.. tapi kita mau liat fresh waternya dulu ya.. siap.. wow.. jadi lengkap banget ya.. ini apa gurame ya.. ini Red Devil keluarganya.. Red Devil keluarganya Nila.. cichlid berarti.. cichlid.. cichlid ya.. cichlid.. ya.. ini.. invasif.. ini Nila ya.. invasif ya.. gampang beranak berarti.. gampang beranak.. cichlid juga invasif.. cichlid juga.. afrikan cichlid.. sebenernya emang banyak banget sih.. yang ya.. invasif.. Nila.. menjair juga.. menjair invasif.. iya.. jadi banyak banget.. ada koki-koki yang.. ya tapi ini koki-koki lokal ya.. kita belum.. belum main.. dan kayaknya emang gak bakal main.. import.. karena.. gua rasa.. kalau mau cari ikan yang bagus.. bener-bener cari ke.. breeder ya.. breeder.. ya.. cuman di toko.. ini kita coba cari yang.. grade-nya mungkin masih oke.. tapi ini pun.. harus diganti.. oke.. karena ternyata pake.. aerasi begini tuh.. gak kuat ya.. tapi tai-nya terlalu.. besar.. terlalu banyak lah ya.. untuk ikan koki.. jadi mesti ada filtrasinya.. ya harus masukin kayak gini lagi.. oh.. jadi awalnya.. ya.. mushroom.. dan segala macamnya itu.. karena memang dia butuh oksigennya juga cukup tinggi ya.. cukup tinggi.. dan bisa dipenuhi oleh.. mushroom ini.. iya.. oh ini ada apa nih kok.. kepiting batik hijau.. kepiting batik.. kepiting.. nih.. ini semua.. Indonesia.. harusnya.. oke.. ya berarti indoh.. harusnya indoh.. kepiting apel.. wah.. banyak banget tuh ternyata kepiting-kepitingan ya.. ya.. jadi ada.. yang paling lumayan sering kan laku ini ya.. karena memang warna-warnanya bagus dan bentuknya bagus ya.. iya.. cuma jepit kayaknya.. jepit ya.. jepit ya.. kalau kepitingnya jepit.. namanya bukan kepiting.. iya.. iya.. lobster jepit juga nggak tuh.. nggak tahu.. mau coba nggak.. tapi gua mengingat.. Buntal Palembang gua.. kita mau coba feeding lah ya.. yang segini atau yang segini nih.. segini bisa nggak? harganya sama lho.. oh iya.. gede lho.. ya ini lumayan gede.. gede.. gedean.. buntalnya di jepit nanti sama dia.. ini biasa kita masak bukan nih.. kepiting.. spider.. enggak.. spider roll.. oh itu soft shell.. nah jadi.. ini harganya 25 ribuan ya.. tapi dia punya bentuk bagus-bagus banget ya bro.. iya bentuknya bagus.. bisa dikasih makan pelet.. itu sobat jam vlog.. nah juga di sini ada lobster.. gua jadi makin tertarik untuk.. feeding gua punya buntal ya.. karena memang buntal itu.. sesekali harus kita treat.. atau kita berikan pakan.. untuk.. yang keras-keras.. oh yang buat giginya.. supaya giginya nggak ngunci katanya.. oh gitu ya.. iya.. untuk melatih ketajamannya juga kan.. giginya.. kasih pakanan Sultan ya.. sekali-sekali ya.. iya.. jadi next content kita.. feeding dia ke feeding.. yang lumayan besar.. sama lobster ini ya.. lobster merah ini.. lobster merah.. oke.. biar lebih berwarna lah.. kalau misalkan lobster biasa kan.. pas dikontennya.. pas dimakannya nggak ada.. kelihatan warnanya nggak.. ini warnanya merah.. oh gitu ya.. Xiaomi.. iya kan.. oke.. kita ambil ini.. lobsternya.. satu.. ini kita coba tes satu.. siap.. kalau dimakan.. besok kita beli lagi.. tapi.. tapi yang lain.. motifnya.. yang lain motifnya.. yang beda-beda motifnya.. tiap kali kita feeding.. nah.. disini kerennya.. Jafarif.. habis belanja.. makan roti.. ngopi.. di depan tank bunda.. tuh.. asik kan.. ini nih kok.. naso ini.. emang aslinya ini nggak dijual.. nggak.. ini hanya untuk display.. display.. display Jafarif.. semuanya display nggak dijual.. display nggak dijual.. karena memang kita udah.. dari.. barat ke selatan.. kalau cuma bawa dua ke piting buat feeding.. kurang.. kurang.. ini mau buat cemilan untuk hiu.. sayang lah ini udah karantina susah susah nih.. karantina ya.. tapi mudah-mudahan sih hidup sih.. iya kalau misalkan.. dia pintar sih.. bisa menyelip-nyelip di karang ya.. nggak tapi emang naso tuh.. makin gede makin bagus bro.. makin gede makin bagus.. iya karena.. naso kecil itu biasa.. buntutnya kan nggak sepanjang ini.. oke.. jadi naso tuh makin-angin.. buntutnya tuh.. gini kan.. oh oke.. jadi kayak pedang ya.. iya.. jadi panjang.. terus bodinya tuh makin lama makin warnanya.. makin naik.. gradasi warnanya makin naik.. kelihatan jelas.. oke.. jadi sebenernya salah satu.. tipikal ikan yang.. kalau gedenya bagus tuh.. naso.. naso padang.. naso padang.. luar biasa.. ini gua lumayan suka gedenya.. hasil gedenya.. jadi.. kalau mau punya tank besar.. gua lumayan rekomen.. naso padang.. naso padang.. iya.. jadi.. karena memang ini tadi yang nggak dijual juga.. jadi kita.. kasih kesempatan.. tau diri dikit.. tau diri dikit.. kita ngambilnya satu bro.. kita ngambil satu ya.. iya.. mau diambil dua ya awalnya ya.. enggak.. enggak juga sih.. tapi ngeri juga.. kalau udah dikasih.. minta dua ya kan.. satu dulu nggak apa-apa lah.. besok kita datang lagi satu lagi.. hahaha.. nanti.. tadi gua cari lagi.. siap.. oke.. nanti kita cari orang buat.. mulai coba pengambilan.. mudah-mudahan berhasil di.. ini susah ya ngambilnya ya.. semuanya susah.. oke.. jadi.. kita akan coba.. nanti mau diambil.. nanti tunggu rilisnya.. ikan naso padang ini.. di jenteng.. oke.. ikutin terus.. nah.. sampai jam vlog.. kita baru sampai rumah.. tadi.. kita kan ada beli.. naso padang.. cananya.. di tempat ko.. Niko.. cuman.. karena memang itu kan.. koleksi pribadinya ko Niko kan.. jadi.. koleksi pribadi aja.. Farif lah.. ko Niko.. ko Ponto.. ko James.. gitu-gitu lah.. karena memang kita dikasih spesial.. boleh ngambil.. boleh pilih lah.. boleh beli.. bagian dari displaynya.. tapi.. ternyata memang susah ngambilnya.. mumpet di karang.. susah lah.. pokoknya dengan scapingan begitu.. susah ditangkap.. alhasil.. nanti.. kita mau dikirimin aja kesini.. jadi.. kita.. sampai disini aja.. kontennya.. sahabat jam vlog.. akhirnya.. kita tetep.. beli kepitingnya.. kepiting kecil.. sama.. nih.. lobster.. nah.. ini mau kita tes untuk si.. buntal.. sahabat jam vlog.. tapi.. di next content.. karena konten kita kali ini.. udah terlalu panjang.. tadi udah kasih makan hiu.. udah muter-muter jafarif.. jadi.. akhirnya.. disini dulu kita stop.. nanti kita baru lanjut di next content.. kita kasih makan si.. buntal palembang dengan.. kepiting ini.. dan juga lobster.. apakah dimakan? tunggu di.. konten selanjutnya.. sahabat jam vlog.. oke.. gitu aja konten kita kali ini.. jangan lupa tetep dukung jam vlog.. dengan cara subscribe.. like.. dan share setiap video-video kita buat.. supaya semakin banyak lagi.. orang yang datang tentang jam vlog.. oke sahabat jam vlog.. sampai ketemu lagi di video selanjutnya.. bye..